Satuan Reserse Narkoba Polres Barita Utara memusnahkan barang bukti sabu seberat 134,34 gram Jumat siang 26 Juni 2023 bertempat di halaman Polres setempat Pemusnahan dihadiri Ketua Badan Narkotika Kabupaten BNK Barita Utara, Sugianto Penalputra yang juga Wakil Bupati Barita Utara Perwakilan Kejaksaan Negeri Barita Utara, Wakap Polres Barita Utara Kompol Roni Wijaya Perwakilan Lapas Dinas Kesehatan Barita Utara dan Tokoh Masyarakat Wakap Polres Barita Utara Kompol Roni Wijaya pada hari ini Kita mengusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 134,34 gram Dari total 145 paket sabu dan dengan total 14 orang tersangka dari 13 laporan polisi Menurut Roni Wijaya, jumlah tersebut termasuk hasil operasi antik telabang 2023 yang digelar selama sebulan Berupa 5 laporan polisi dengan 6 tersangka dan barang bukti 53 paket sebanyak 72,23 gram Sementara kasat narkoba Polres Barita Utara, itu Ari Indra Sosilo mengatakan Pemusnahan barang bukti narkotika ini merupakan periode bulan Februari 2023 sampai bulan Juni 2023 Ini dilakukan atas dasar surat keletapan pemusnahan dari Kejaksaan Negeri Barita Utara Dan surat pemerintah Kapolres Barita Utara nomor SPIRN 595-6HUK 65-2023 Tanggal 22 Juni 2023 tentang pemusnahan barang bukti narkotika satres narkoba Polres Barita Utara Ini adalah dari bulan Maret ya, bulan Maret sampai dengan bulan ini Itu ada sekitar 13 LP, dengan jumlah tersangka 14 orang Kemudian barang bukti yang dimusnahkan itu seberat 134 gram Dari 145 paket narkotika jumlah 1 Itu nilai totalnya kan kalau di uangnya dan di uangkan sekitar 250 juta Saprudianto Batara TV mengabarkan